Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami menjadari kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan ada waktu di mana kami dapat bersekutu kepada Tuhan. Sebentar kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kuasai hati kami, lembutkan hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang siap ditransformasi, siap dibentuk, menjadi serupa dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pakai hambamu dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu inside out. Karena itu saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Karena itu Saudara-saudara demi kemuran Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membeda kemana kekandak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara manusia selalu bisa beradaptasi di dalam segala bentuk perubahan yang ada. Misalnya, ketika kita mengalami kondisi finansial yang berubah, tadinya misalnya kita memiliki income 10 juta, lalu berubah tiba-tiba menjadi 1 juta. Tentu Bapak Ibu Saudara manusia punya satu kemampuan walaupun ini sulit untuk dilakukan, untuk dapat beradaptasi di dalamnya. Sehingga manusia dapat mengubah gaya hidupnya, dapat mengubah perilakunya, dan dapat mengubah berbagai macam hal di dalamnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keuangan yang seminim mungkin. Kemudian di dalam masa pandemi saat ini, ada begitu banyak sekali yang berubah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Anak-anak tadinya harus bersekolah di dalam gedung, gedung sekolah tetapi kini mereka sekolah di rumah. Kita tadinya muda sekali bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang di dalam satu pertemuan. Sekarang kita mulai ada rasa was-was di dalamnya. Namun bersyukur Bapak Ibu Saudara kita sudah divaksin, dan sekarang kita sudah memulai gaya hidup yang baru. Kemudian Bapak Ibu Saudara gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus di dalamnya. Dan orang-orang ini Bapak Ibu Saudara terus menyesuaikan diri di dalam segala perubahan zaman yang ada. Gereja berdiri lebih daripada seribu tahun, sudah ribuan tahun gereja berdiri. Namun gereja tetap eksis, namun gereja tetap dapat menyesuaikan diri daripada perubahan-perubahan zaman yang ada. Sehingga pada akhirnya gereja dapat bertahan. Nah Bapak Ibu Saudara setelah merenungkan hal ini, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan kemampuan beradaptasi ini secara percuma. Ada maksud dan tujuan Tuhan, mengapa Tuhan memberikan kemampuan beradaptasi ini di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ada pun tujuan Tuhan adalah, adaptasi adalah kemampuan yang Tuhan berikan agar kita bisa semakin serupa dengan Allah. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, manusia atau secara spesifik kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tidak beradaptasi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi seringkali sebaliknya, beradaptasi untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Memang terkadang kita melihat satu realita, dunia membentuk satu pola di dalamnya, satu sistem di dalamnya. Sehingga kita terjebak untuk mengikuti, untuk beradaptasi dengan dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang seharusnya tidak beradaptasi dengan dunia, tetapi beradaptasi untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat beradaptasi untuk semakin serupa dengan Tuhan dan tidak menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Yang pertama kita perlu mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, persembahkan tubuhmu untuk Tuhan. Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemuran Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kurus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata saudara-saudara disini Bapak Ibu Saudara, memiliki satu gambaran tentang saudara serahim, saudara sekandung. Yang artinya, Paulus ingin memberitahu kita, kita adalah saudara di dalam Tuhan dan kita memiliki satu ikatan yang erat di dalam Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan kata demi kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata demi kemurahan Allah atau ditunjukkan dengan belas kasihan Allah. Ini tidak hanya menunjukkan tentang keprihatinan Allah, tidak menunjukkan hanya tentang rasa kasihan Allah. Namun tindakan yang Allah lakukan untuk kita Bapak Ibu Saudara, Allah menunjukkan kasih yang besar kepada kita. Hingga ia rela mati di atas kawas salib, menebus dosa kita. Dan Paulus menunjukkan itu di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca. Paulus menunjukkan bagaimana Allah bertindak, menyatakan kasih kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena semua yang telah dilakukan oleh Allah, menyatakan kasih yang besar kepada kita. Karena itulah, karena kemurahan Allah itulah, Paulus menasehatkan kita. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata, satu dorongan yang kuat sekali. Yang Paulus ingin berikan kepada setiap kita, untuk kita dapat lakukan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Dorongan untuk apa itu Bapak Ibu Saudara? Dorongan untuk mempersembahkan tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menjadi ibadah yang sejati di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara mempersembahkan tubuh. Itu berarti memberi diri, atau menempatkan diri, atau sengaja mengatur diri kita. Untuk dipersembahkan, dihadiahkan kepada Allah. Menjadi satu persembahan yang total di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang anak kecil beribadah di dalam kebaktian umum. Dan kebetulan di gereja itu memakai sistem persembahannya. Bukan kantong persembahan, namun sebuah piring. Dan kita meletakkan uang di atasnya. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, persembahan itu digilirkan ke samping-samping. Dan sampailah kepada anak itu. Lalu ketika harusnya ia memberikan persembahan sejumlah uang. Namun anak ini meletakkan piring itu di bawah. Lalu berdiri di atas piring persembahan itu. Ketika ditanya sama orang sebelahnya, Kenapa kamu melakukan demikian? Ia menjawab, di sekolah minggu saya diajarkan untuk mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak melakukan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita tahu ada satu makna yang penting di dalamnya. Bahwa seharusnya diri kita secara utuh dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itulah Pakulus berkata, mempersembahkan tubuhmu. Tubuh di sini Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara tentang seluruh anggota tubuh kita. Dan juga berbicara tentang hati kita. Bahkan kalau disimpulkan berbicara tentang seluruh keberadaan diri kita. Yang harusnya dipersembahkan secara total kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Secara total kepada Allah. Yang artinya kalau sudah dipersembahkan secara total kepada Allah. Diri kita ini bukan punya kita lagi Bapak Ibu Saudara. Namun punya Tuhan kita. Kehendak kita ini bukan punya kita lagi. Tetapi punya Tuhan. Yang harusnya kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersembahkan diri kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan biasanya, Bapak Ibu Saudara persembahan biasanya. Itu kalau kita mempersembahkan sesuatu, apalagi di jaman dulu begitu ya, di jaman PL. Ketika satu persembahan dibawa kepada Tuhan, maka persembahan itu akan mati. Sebagai ganti daripada kita. Namun Tuhan meminta kita persembahan yang hidup katanya. Persembahan yang hidup, Tuhan minta diri kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Artinya kehidupan kita dipersembahkan untuk Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, yang terpisah dari hal-hal yang kotor. Dari hal-hal yang najis, daripada segala dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan Allah. Dan pada akhirnya menjadi ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai persembahan yang total kepada Allah. Artinya, persembahan itu tidak dilakukan di dalam hari minggu saja. Atau di dalam jam ibadah saja, dua jam di dalam jam ibadah. Atau di dalam setiap 30 menit, di setiap harinya saat kita bersaat aduh. Bukan hanya bicara soal itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mempersembahkan tubuh kita secara total kepada Allah. Itu berbicara tentang 7x24 jam kita mempersembahkan diri kepada Allah. Bukan hanya di dalam satu waktu tertentu. Tetapi di dalam setiap saat di dalam kehidupan kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Terambil dari Ammus 5 ayat 21-23. Dikatakan, aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran. Dan korban-korban sajian. Aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bapak Ibu Saudara orang Israel di dalam peribadahnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lembu-lembu yang tambun diberikan. Nyanyian-nyanyian yang indah yang sudah dipersiapkan. Dinyanyikan suara-suara yang merdu terdengar di sana. Namun Tuhan berkata. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Jauhkanlah keramaian itu. Nyanyian-nyanyian itu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku. Korban-korban. Aku tidak suka. Wah Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab Bapak Ibu Saudara. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di hari-hari yang biasanya. Di hari-hari biasa. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Di hari minggu. Hanya melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Di hari perayaan mereka saja. Di jam ibadah mereka saja. Di luar jam ibadah. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Kepada mereka. Tuhan tidak berkenan. Maka Bapak Ibu Saudara. 7x24 jam. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk menjadi persembahan yang hidup yang kudus kepada Tuhan. Kita tidak boleh hanya di saat-saat tertentu saja. Mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Setiap waktu. Setiap jam. Kita persembahkan diri kita. Menjadi persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu berrelasi dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan yang intim kepada Tuhan. Selalu memuliakan nama Tuhan. Dan menjauhi apa yang menjadi dosa. Apa yang menjadi keinginan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus jauhi segala bentuk dosa. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita dapat mempersembahkan tubuh kita secara total kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berhenti. Untuk menyembah Tuhan. Di saat itu kita sedang menyembah yang lain. Maka pastikan kita sedang menyembah. Mempersembahkan. Menjaga hidup kita. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Pastikan hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua. Teruslah diperbaharui. Di dalam Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara. Kata sempurna di dalam bahasa. Kata serupa di dalam bahasa aslinya. Adalah. Membentuk sesuatu dengan menggunakan wadah berbentuk. Atau kita sebut cetakan. Bapak Ibu Saudara. Atau. Tengah menyesuaikan diri. Atau secara pasif. Membiarkan diri diubah. Dan Paulus tidak menginginkan. Kita dibentuk. Atau kita secara pasif diubah. Serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara. Maka jangan biarkan nilai-nilai dunia ini. Membentuk kita. Mengubah kehidupan kita. Tetapi berubahlah. Oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ditransformasi. Kata berubah itu dipakai kata. Ditransformasi. Oleh pembaharuan budi. Di renewal. Pikiran kita. Kata budi itu dipakai kata nous. Kata nous itu. Tidak hanya sesederhana itu dipahami. Sebagai kata budi. Saya akan memberikan satu gambaran. Bapak Ibu Saudara. Seringkali Bapak Ibu Saudara. Kita mengejar yang namanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Kalau orang itu berubah tingkah lakunya. Maka kita akan sangat senang sekali. Namun Bapak Ibu Saudara. Kalau tingkah lakunya berubah. Tetapi nousnya tidak berubah. Begitu ya. Itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Maka perubahannya adalah perubahan tingkah laku yang sementara. Nah, lebih dalam lagi tingkah laku ini ternyata dipengaruhi oleh nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai itu adalah tingkah laku atau pilihan-pilihan yang mirip dalam satu budaya. Yang dibuat di dalam satu budaya atau dibentuk di dalam satu keluarga atau satu masyarakat tertentu. Dan itu menjadi nilai-nilai. Makanya kita melihat keluarga ini dan keluarga ini punya kebiasaan yang berbeda. Punya tingkah laku yang berbeda. Maka keluarga itu punya nilai-nilainya sendiri. Dan satu masyarakat Asia dengan Barat itu punya nilai-nilainya sendiri. Makanya ada tingkah laku yang berbeda di dalamnya. Lalu lebih dalam lagi nilai-nilai ini dipengaruhi oleh kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan ini secara singkat yang mengenai apa yang benar. Apa yang benar menurut pandangan kita atau menurut apa yang sudah diwariskan kepada kita. Lalu, di mana letak nous atau budi kita di sini. Harusnya di tengah. World view. Cara kita memandang dunia ini. Nah, Bapak-Ibu Saudara, world view ini menunjuk, merujuk pada konsep yang komprehensif mengenai dunia dari sudut pandang tertentu. Dan itu akan mempengaruhi kepercayaan nilai-nilai dan tingkah laku kita. Misalnya, Bapak-Ibu Saudara ya. Misalnya. Satu butir apel terletak di atas meja, Bapak-Ibu Saudara. Itu bisa diartikan berbeda-beda tergantung dari siapa yang memandangnya. Kalau yang memandang adalah ahli tumbuhan, maka ia akan mengklasifikasi apel itu. Kalau yang memandang adalah seorang pelukis, maka dia memiliki imajinasi untuk membuat satu lukisan daripada apel itu. Kalau yang memandang apel itu adalah anak kecil. Dia menganggap apel di atas meja adalah makanan bagi dia. Makanya, Bapak-Ibu Saudara, bagaimana kita memandang dunia secara komprehensif ini menjadi penting. Karena itu, Bapak-Ibu Saudara, kita harus memiliki satu pandangan yang utuh dan benar tentang bagaimana memandang dunia ini. Karena itu, kita harus memiliki yang namanya Christian worldview, Bapak-Ibu Saudara. Christian worldview. Kita harus belajar melihat dunia ini dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang saya, bukan dari sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang Allah, Bapak-Ibu Saudara. Nah, pembaharuan budi ada di tingkat ini, Bapak-Ibu Saudara. worldview-nya yang diubah, ditransformasi, diperbaharui secara terus-menerus, sehingga worldview ini dapat beradaptasi, menjadi serupa dengan Allah. Menjadi sudut pandang Allah, dan bukan sudut pandang dunia ini. Bapak-Ibu Saudara, adakah bagian di dalam pemikiran kita yang masih belum sesuai dengan firman Tuhan? Atau belum sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka, Bapak-Ibu Saudara, kita harus menyelaraskan itu. Memperbaharui itu terus-menerus dengan pertolongan daripada roh kudus. Terus mengadaptasi kebenaran firman Tuhan terus-menerus, sehingga tadinya kita memiliki worldview dunia yang serupa dengan dunia ini, tetapi kita lama-kelamaan diubah, dan kita memiliki worldview yang utuh tentang kekristianan. Dan pada akhirnya itu merubah begitu banyak hal di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak-Ibu Saudara, kita belajar Bapak-Ibu Saudara, untuk diubah, beradaptasi oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, inilah worldview Bapak-Ibu Saudara. Kita tidak bisa berubah hanya dari luar saja. Tetapi dalam diri kita, yang sudah dipenuhi oleh kasih, yang sudah dialiriki oleh kasih Allah ini, harusnya memancarkan kasih itu kepada sekitar kita. Harusnya kita dapat diubah kasih Allah, roh kudus yang ada di dalam diri kita, mengubah kehidupan kita dari dalam, mulai daripada worldview kita yang diubah. Saya rindu kita dapat melakukan ini, Bapak-Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu kebenaran firman Tuhan, yang dapat kami dengar pada hari ini. Kami tidak ingin Tuhan menjadi serupa dengan dunia ini. Kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, mempersembahkan diri kami secara utuh kepada Tuhan. Secara total kepada Tuhan. Dan mempersembahkan diri kami setiap waktu kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam satu waktu tertentu saja. Dan tolonglah kami Tuhan, agar worldview kami diubah. Dan kami memakai worldview Kristen. Dan kami dapat memakai cara alam memandang dunia ini. Bukan cara kami memandang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati Bapak-Ibu Saudara sekalian.